Assalamualaikum, hai semua di video kali ini saya mau bikin bolu kukus pandan mekar yang hasilnya sangat cantik, cara buatnya pun mudah banget rasanya dijamin enak, empuk dan juga lembut nah buat kalian yang mau tau gimana cara buatnya dan apa saja bahannya simak videonya sampai selesai tapi sebelum itu jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya terima kasih langkah pertama siapkan panci, masukkan 200 gram gula pasir 100 ml santan kental, saya pakai santan instan 50 ml endapan pandan dan juga 50 ml air nyalakan api kompor, kita aduk sampai mendidih setelah mendidih, kita matikan api kompornya dan kita tunggu hingga dingin langkah selanjutnya, siapkan wadah bersih, masukkan 2 butir kuning telur 40 gram gula pasir 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh baking powder setengah sendok teh soda kue kemudian kita mixer menggunakan kecepatan sedang kurang lebih selama 8 menit sampai putih kental setelah putih kental bisa kita matikan mixernya masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang masukkan cairan pandan yang sudah dingin sebelum kita mixer, kita aduk dulu menggunakan mixer yang belum dinyalakan supaya tepungnya tidak berhamburan mixer kembali menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur rata kalau sudah benar-benar tercampur rata kita matikan mixernya tuang 100 ml minyak goreng lanjut kita aduk menggunakan spatula sampai benar-benar tercampur rata untuk cetakan bolu kukus yang saya gunakan berdiameter atas 7 cm dan tinggi 4 cm saya menggunakan cetakan bolu kukus tinggi kalau tidak ada bisa pakai yang pendek dan usahakan ukuran kertas rotinya sama dengan ukuran cetakannya sekarang kita tuang adonannya sampai penuh pastikan saat menuang adonan benar-benar penuh seperti ini supaya kalau dikukus hasilnya bakalan mekar setelah adonan selesai dituang siapkan kukusan yang airnya sudah mendidih saat mengukus beri jarak antar cetakan yang cukup jauh supaya saat mekar bolunya tidak patah kukus menggunakan api besar kurang lebih selama 13 menit atau sampai matang nah ini bolu kukus pandannya sudah matang bisa langsung kita angkat dari kukusan dan tunggu sampai bolunya benar-benar dingin setelah bolunya sudah benar-benar dingin sekarang bisa langsung kita keluarkan dari cetakan supaya hasilnya lebih cantik dan menarik saya tambahkan potongan daun pandan di tengahnya seperti ini untuk satu resep menghasilkan 8 buah bolu kukus pandan mekar dan ini dia hasilnya benar-benar mekar dan warnanya pun juga sangat cantik saat disentuh bolunya benar-benar empuk dan juga super lembut nah sekarang mau saya coba dulu bismillahirrohmanirrohim masya Allah rasanya enak banget super lembut benar-benar empuk aroma pandannya berasa wangi banget nah buat kalian yang masih sering gagal bikin bolu kukus mekar kalian bisa cobain pakai resep ini saya jamin pasti berhasil kalau kalian mengikuti langkah-langkahnya sampai selesai oke teman-teman sekian dulu video dari saya semoga bisa bermanfaat buat kalian semua jika kalian ada pertanyaan bisa ketik di kolom komentar insya Allah akan selalu saya jawab dan jangan lupa untuk di like di subscribe dan di share ya sampai jumpa di video saya selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh